Saudara-saudara sekalian selamat bertemu kembali di dalam pekabaran akhir zaman pada kali ini Kepastian akan kedatangan Kristus yang kedua kali atau hari kiamat adalah salah satu topik yang sangat menarik Yang perlu kita ketahui sehubungan dengan hal-hal yang sementara booming terjadi pada saat-saat ini Di dalam Amos pasal 3 ayat yang ketujuh berkata Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi Jadi Tuhan sebenarnya tidak akan memberikan kejutan kepada umat-umat Tuhan yang benar-benar mempelajari akan firman Tuhan Dia akan memberikan sesuatu, memberikan petunjuk Di dalam kemenangan akhir halaman 598 katakan Ia atau Tuhan memiliki sebuah peta yang menunjukkan setiap tanda jalan dalam perjalanan menuju ke sorga Dan tidak boleh menerkan nekah saja Dari kutipan ayat firman Tuhan dan pena inspirasi ini dapat kita ketahui Bahwa Tuhan memang begitu baik kepada kita manusia Bahkan menuju ke sorga juga Sampai kiamat, sampai kedatangan Yesus kedua kali Dia memberikan petunjuk-petunjuk Ada petanya, ada jalannya yang perlu kita ketahui Dengan demikian tidak ada yang meraba-raba Oh kapan ini terjadi, kapan itu terjadi Kita pasti akan mengetahuinya Karena Tuhan baik kepada kita Melalui para nabi, para hambanya Dia berikan petunjuk Dan melalui pena inspirasi yang sangat berharga ini Kita diberikan petunjuk Untuk hal-hal yang akan terjadi Dan yang harus kita lewati Bahkan waktunya Pada satu waktu nanti Akan kita ketahui Kapan peristiwa itu akan terjadi Di dalam buku kemenangan akhir Halaman 544 Paragraf yang pertama Disitu dikatakan bahwa Umur bumi ini Adalah 6000 tahun Pertikaian antara Kristus dan setan Berlangsung selama 6000 tahun Di bumi ini Dan segera akan berakhir Lalu dalam kerinduan skala zaman Jilid 2 Halaman 21 Dikatakan juga Kita punya iman Sebagai umat-umat Tuhan Berkembang Maju Mundur Itu bertumpu kepada Kristus Selama 6000 tahun Dan selama 6000 tahun juga Semua bencana-bencana Yang dijalankan oleh setan Ada di bumi ini Tetapi dikalahkan Dan itulah Waktu yang dikatakan oleh Pena Inspirasi Dimana sejarah dunia ini Akan Terlaksana Dan berakhir Mari kita Lanjutkan lagi Di dalam kemenangan akhir Halaman 343 Paragraf yang ketiga Paragraf yang kedua Dikatakan bahwa Pada pertengahan Tujuh masa Atau tujuh minggu itu Ia akan menghentikan Korban sembelihan Dan korban santapan Pada tahun 31 Tarik Masehi Berakhirlah Sistem Atau upacara korban Yang selama 4000 tahun Telah menunjuk kepada Anak domba Allah Buku kerinduan Segala saman Jilid 2 Halaman 293 Juga Mengkonfirmasi Bahwa setelah 4000 tahun Maka berakhirlah Sistem upacara Korban bayangan Dengan kematian Kristus Di kayu salib Tahun 31 Tarik Masehi Oleh menjadi bagian kita Dan saudara perlu Merenung-renungkannya Walaupun belum Paham Belum menerima Tetapi itulah Petunjuk yang kita dapat Sementara ini Tetapi ada Satu Ganjalan Kendala Dimana di dalam Matius 24 Ayat 36 Katakan Tetapi tentang Hari dan saat itu Tidak seorang pun yang tahu Malekat di surga tidak Anak pun tidak Hanya Bapak sendiri yang tahu Tentunya kita harus Mengetahui Semua Ayat-ayat ini Dan mengkonfirmasi Dengan tulisan Ayat-ayat yang lain Yang mendukung hal itu Kemudian dalam Kisah para rasul Pasal yang pertama Ayat 7 juga berkata Engkau tidak perlu Mengetahui Masa dan waktu Yang ditetapkan Bapak sendiri Menurut kuasanya Berdasarkan Dua kutipan Dari firman Tuhan ini Tuhan sendiri Tidak tahu Dan sebagai Manusia pada saat itu Yesus juga Tentunya Dia tidak tahu Tetapi sebagai Allah dia tahu Yang perlu menjadi Pembahasan kita Lebih lanjut adalah Mengapa Ayat-ayat ini muncul Apakah benar Tidak diketahui Waktu dimana Tuhan akan datang Mari kita Konfirmasi Dengan tulisan-tulisan Roh Nubuat Dan juga Ayat-ayat Alkitab yang lain Di dalam Evangelism Halaman 221 Katakan Waktu dan masa Allah Sudah tentukan Di dalam kuasa Miliknya sendiri Mengapa Allah Belum memberikan Kepada kita Pengetahuan Tentang hal ini Karena kita Tidak akan Menjadikan benar Penggunaannya Jika Allah telah Lakukan Jadi dalam Waktu-waktu ini Waktu-waktu yang Lalu sampai Berapa waktu Kedepan Tuhan Tidak memberikan Waktu yang Tepat Kapan Yesus akan Datang Karena Kalau dikasih tahu Maka kita Sebagai manusia Tidak akan Menjadikan benar Penggunaannya Jika Allah Tentukan Karena Kalau ditentukan Masih lama Maka kita Akan hidup Berfoya-foya Di dalam Kehidupan Jasmani Kita Tapi kalau Waktunya Ditentukan Sudah sangat Dekat Maka kita Akan Hidup Benar Kita akan Bertobat Dan melakukan Hal-hal yang Benar Inilah maksud Dari Kutipan ini Mengapa Belum ditentukan Waktunya Sampai pada Waktu Yang ditentukan Beberapa Waktu ke depan Baru kita Akan Mengetahuinya Dikonfirmasi Kembali Di dalam Review and Herald 22 Maret 1892 Dikatakan Kamu tidak akan Sanggup mengatakan Bahwa Dia akan Datang dalam Satu Dua Atau Lima Tahun Kamu juga Tidak boleh Menentukan Kedatangannya Dengan menyatakan Bahwa itu Tidak akan Terjadi Untuk 10 atau 20 tahun Lagi Kita bukanlah Untuk Mengetahui Waktu yang Tepat Juga Untuk Kecurahan Roh Kudus Atau Untuk Kedatangan Kristus Jadi Kita juga Tidak boleh Menentukan Tapi Tidak boleh Juga Kita Diam Tetapi Ada Waktunya Nanti Tuhan Akan Memberikan Kepada Kita Waktu yang Tepat Kapan Dia akan Beritahukan Jadi Kita Berada Di Tengah Tengah Pusik Kita Mari kita Lihat Di dalam 1 Thessalonica 5 Ayat 4 Sampai 11 Dikatakan Tetapi Kamu Sudara-sudara Kamu Tidak hidup Dalam Kegelapan Sehingga Hari itu Tiba-tiba Mendatangi Kamu Seperti Pencuri Karena Allah Tidak Menetapkan Kita Untuk Ditimpa Murka Tetapi Untuk Beroleh Keselamatan Oleh Yesus Kristus Tuhan Kita Dalam Penang Inspirasi Letter 176 Tahun 1903 Berkata Hari Tuhan Akan datang Seperti Pencuri Bukan Bagi mereka Yang secara Rohani Bangun Tetapi Bagi mereka Yang setengah Tertidur Lesu Dan Acu Tak Acu Jadi Kalau Kita Lihat Firman Tuhan Dari Alkitab Dan Penang Inspirasi Mengatakan Bahwa Orang-orang Yang Tidak Siap Yang Tidak Bangun Secara Rohani Mereka Yang Akan Merasakan Kedatangan Yesus Yang Kedua Kali Itu Seperti Pencuri Oleh Karena Itu Dikatakan Berjaga Jagalah Dan Berdoa Kepada Kita Umat Tuhan Karena Kedatangan Yesus Kalau Kita Tidak Siap Di Dalam Kerohanian Kita Yang Setengar Tertidur Lesu Acu Ta Acu Maka Kita Akan Merasakan Bahwa Kedatangan Yesus Itu Seperti Pencuri Di Dalam Wahyu Pasal Yang Ketiga Ayat Yang Ketiga Katakan Karena Itu Ingatlah Bagaimana Engkau Telah Menerima Dan Mendengarnya Turutilah Itu Dan Bertobat Karena Jikalau Engkau Tidak Berjaga Jaga Aku Akan Datang Seperti Pencuri Dan Engkau Tidak Tahu Pada Waktu Mana Aku Datang Kepadamu Jadi Sangat Jelas Bahwa Orang Orang Yang Tidak Siap Yang Tidak Berjaga Jaga Yang Akan Merasakan Kedatangan Yesus Itu Seperti Pencuri Karena Tidak Berjaga Jaga Tetapi Orang Orang Yang Siap Yang Kuat Di Dalam Tuhan Akan Mengetahuinya Di Dalam Kitab Daniel Pasal 12 Ayat 10 Katakan Tidak Seorang Pun Dari Orang Fasik Itu Akan Memahaminya Tapi Orang Orang Bijaksana Akan Memahaminya Jadi Sangat Jelas Orang Orang Yang Dituntun Oleh Tuhan Yang Akan Mengetahui Waktunya Dimana Kristus Saudara-saudara Sekalian Nasihat Terakhir Dalam Nasihat Bagi Sidang Alaman 227 Sampai 228 Katakan Kita Harus Berjaga-jaga Bekerja Berdoa Seolah-olah Ini Hari Terakhir Yang Dikaruniakan Kepada Kita Sebab Itu Betapa Tekurnya Kita Harus Hidup Sekarang Ini Harus Mengikuti Yesus Dengan Sungguh-sungguh Baik Dalam Kata-kata Kita Maupun Di Dalam Perbuatan Kita Jadi Saudara-saudara Sekalian Inilah Renungan Sekaligus Mengingatkan Kepada Kita Semua Bahwa Waktunya Sudah Sangat Singkat Saudara-saudara Yang Sudah Siap Akan Kedatangan Yesus Yang Kedua Kali Kita Akan Mengetahui Waktunya Sudah Ditunjukkan Di Dalam Tulisan Penang Inspirasi Dan Bagi Saudara Yang Masih Ragu-ragu Yang Belum Percaya Perlu Banyak Berdoa Dan Kita Semua Marilah Berdoa Berjaga-jaga Sehingga Saat Waktu itu Datang Kita Akan Mengetahuinya Dan Kita Akan Siap Untuk Diselamatkan Itulah Yang Terpenting Dari Semuanya